Intro Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Teman-teman, di video kali ini saya akan kembali mereview tentang aplikasi Guru BK Konselor Nah, jadi teman-teman, sebagai informasi ya, bahwasannya mulai dari semenjak kami launching aplikasi Guru BK Konselor ini banyak sekali pembaharuan, pengembangan yang kami sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Guru BK di lapangan Nah, mulai dari landing page yang kami perbaharui, seperti yang saya tampilkan ini teman-teman ya ini ada home, ada tentang, kotak saran, pertanyaan, informasi, dan akses-akses yang bisa teman-teman gunakan Nah, di sini ya ada bagian aktifasi ini ya Aktifasi ini bagi teman-teman yang belum mengaktifasi akun untuk menggunakan aplikasi Guru BK Konselor ini teman-teman akan dihubungkan ke WhatsApp Admin ya, atau Asaya untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan aplikasi Nah, kemudian di sini ada keterangan mengenai aplikasi ini kemudian ya di sini ada informasi webinar yang sudah kami laksanakan baik itu diselenggarakan oleh komunitas Guru BK maupun perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Guru BK Konselor, seperti itu ya Oke, teman-teman ya sebagai pengantar kembali bahwasannya sampai dengan detik ini pengunjung web ini, pengunjung web Guru BK Konselor ini berdasarkan data dari hostingan yang kami gunakan itu sudah 20 ribu kurang lebih ya 20 ribu pengunjung ya baik itu teman-teman kita sebagai member maupun yang belum mengaktifasi, yang belum menjadi member dan termasuk siswa ya, seperti itu Nah, ini merupakan tantangan sekaligus pelacut semangat kami sebagai pengembang, apalagi saya sebagai Guru BK yang semakin termotivasi ya untuk mengembangkan aplikasi ini untuk membantu teman-teman ya baik dari segi pelayanan kepada peserta didik atau siswa maupun dari segi kelengkapan administrasi yang wajib kita miliki di sekolah seperti itu Oke, teman-teman ya saya akan mereview kembali bagaimana penggunaan aplikasi ini dan saya harap kami ya mampu selalu membantu teman-teman Guru BK di lapangan dimanapun berada Oke, saya akan akses Guru ya jadi teman-teman ya pertama untuk mengunjungi itu gurubkconsole.com maka akan tampil landing page seperti ini kemudian klik ini ya akses, klik akses Guru seperti itu Nah, silakan dimasukkan email email teman-teman ya Oke, ini tampilan awal ya tampilan awal untuk menggunakan aplikasi ini Oke, saya masukkan data sekolah ya disini saya buat MTS Insan Cendik ya karena sebelum-sebelumnya saya selalu membahas tentang jenjang SMA atau MA ya kali ini saya buat jenjang MTS agar teman-teman yang di jenjang SMP sederajat bisa melihat ya mengenai butir-butir instrumennya seperti itu Oke, disini ada nama sekolah kemudian paket aktif fitur lengkap yang saya gunakan kemudian disini tanggal aktifasi Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman yang sudah menjadi member tentu akan bisa melihat tanggal aktifasi teman-teman tanggal ini ya, maka akan berakhir setahun kemudian seperti itu misalnya saya mengaktifkan tanggal 18 ya, bulan 9, 2024 jadi akan berakhir di tanggal 18 bulan 9, 2025 seperti itu saya klik ubah ya, untuk merubah isi ataupun mengisi sesuai dengan apa yang ada atau keadaan saya seperti itu Pak Biongul Indonesia NIP saya ya, kemudian ID Guru BK ini berkaitan dengan NIP ya, kalau teman-teman NIP atau pegawai negeri tentu NIP kalau tidak ada boleh menggunakan NIP kalau tidak ada bisa yang lain ada NUPTK NPM PEC ID NIP3K dan lain-lain ya nah, kalau teman-teman yang belum memiliki status kepegawaian boleh dikosongkan saja kosongkan jenisnya jadi nanti ID Guru BK-nya tidak perlu diisi itu akan berkaitan dengan tanda tangan yang ada di lembar pengesahan dan RPL-RPL yang akan kita gunakan lama bekerja boleh teman-teman buat berapa tahun ini gunanya akan berkaitan di bagian untuk jenjang karir ya nanti akan tampil secara otomatis seperti itu kemudian email yang saya gunakan untuk login tadi kemudian password kalau teman-teman mau merubah password ya kalau teman-teman sudah mengaktifasi maka akan kami berikan password kemudian akan login nah, kalau teman-teman mau mengubahnya klik di sini ya mau diubah apa saja seperti itu kemudian paket access ya, itu status yang teman-teman aktifkan jadi saat ini ada paket fitur lengkap dan fitur program dan laporan evaluasi laporan dan evaluasi teman-teman oke di sini ada logo sekolah ya jadi nanti logo sekolah ini berfungsi di bagian cover kemudian bagian RPL RPL teman-teman baik itu RPL BK dan RPL individu konsuling kelompok bimbingan kelompok layanan alih tangan referral ya kemudian home visit layanan konsultasi kelas besar dan lain-lain itu akan berpengaruh di situ teman-teman ya misalnya logo sekolah yang saya pilih di sini oke sudah kita masukkan logo ya teman-teman kemudian masukkan kabupaten kota atau sekolah ya kalau saya itu kabupaten Moro Jambi selanjutnya alamat sekolah jalan ini diisi teman-teman ya karena ini akan tertulis di kop maupun di di cover ya untuk biar terlihat rapi seperti ini oke tahun pelajaran aktif 2024-2025 kemudian semester ganjil masukkan nama kepala misalnya ya PhD ini atau kita kosongan juga ya oke nah data guru di sini isi data data kopsurat untuk digunakan pada bagian dokumen RPL ya nomor telepon sekolah misalnya 0741 547 896 email sekolah mts ya mts insal jandekia gmail oke kemudian website-nya misalnya www.mts insal jandekia . sch misalnya nama instansi pusat karena di bawah kementerian agama saya buat kementerian agama nama instansi kabupaten kementerian oh ini kementerian agama provinsi Jambi nama instansi kabupaten jandekia jandekia misalnya kalau mau dibuat logo instansi boleh kalau tidak pun tidak apa-apa oke disini saya klik simpan oke kalau mau buat pendidikan karir guru juga boleh ya teman-teman tapi kalau saya saya lewatkan saja selanjutnya kita klik simpan sudah oke ada bacaan disini data berhasil disimpan di pojok kanan nah selanjutnya kita buat kelas ya teman-teman pastikan teman-teman tau teman-teman guru BK kelas berapa seperti itu misalnya karena saya SMP ya pasti jenjang jenjang SMP selanjutnya disini misal saya buat dua jenjang ya kelas 8 dan kelas 9 nanti kelas 8 ini namanya 8 8 1 1 misalnya jumlah siswa 35 nah buat kode kelas ini ya ini untuk kode akses agar siswa masuk mendaftar ke kelas yang sudah kita buat ya saya klik generate saja karena itu akan mendapatkan rekomendasi dari aplikasi sehingga memudahkan teman-teman ya oke kita klik generate kemudian tampil CKZLL kemudian klik buat kalau cuma satu kalau mau buat dua yang saya bilang tadi saya mau buat kelas 9 juga buat dan buat lainnya ya oke sudah berhasil data berhasil dibuat kemudian klik SMP kemudian pilih kelas 9 nama kelas misalnya 9 B jumlah siswa 45 5 misalnya buat kode kelas generate saja JT8FO ya klik buat selesai satu ya oke bisa teman-teman lihat disini ada dua kelas ya teman-teman ya ada kelas 9B dan kelas 81 oke teman-teman nah ini yang menarik teman-teman ada ID kelas nah ID kelas ini menunjukkan bahwasannya aplikasi guru BK kontrol ternyata sampai detik ini sudah berhasil membuat sebanyak 5.995 kelas teman-teman ya ini sebagai kode bahwasannya pengguna aplikasi guru BK kontrol ini sudah banyak bayangkan ya sudah 5.900 ya 5.900 hampir 6.000 kelas yang dibuat berarti kalau kalau 1 sekolah itu 30 kelas misalnya artinya sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini seperti itu dan Alhamdulillah web kami ketika saya dan tim mengembangkan aplikasi ini kami sudah berpikir matang bahwasannya kelas yang akan dibuat atau jumlah yang akan masuk ke web ini akan banyak jadi kami menggunakan size yang besar sehingga bisa menampung seluruh siswa siswi yang ada di Indonesia insyaallah seperti itu oke teman-teman disini ada 5.995 kelas nah ID kelas ini selanjutnya kita memasukkan siswa ke kelas kita masing-masing nah jadi teman-teman ada 3 cara untuk memasukkan siswa ke dalam kelas yang sudah kita buat yang pertama kita membagikan kode akses kepada siswa kita ya membagikan kode akses yang ini kode kelas yang JT8FO ini kemudian mereka masuk dan memasukkan email mereka masing-masing saya berikan contoh langsung ya kita klik di kelas 9B ini ini masih kosong ya karena ada bacaan tidak ada data yang ditemukan ya saya menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu kelasnya kita kembali ke kelas kita nah disini saya akan membagikan link kepada siswa agar siswa masuk untuk mendaftar ke kelas yang sudah kita buat kita minta siswa untuk klik guru BK kontrol kemudian kita klik akses kemudian kita klik akses siswa siswa kita perintahkan untuk memasukkan kode kelas yang sudah kita buat misal kelas kepada siswa kelas 9B kita minta mereka masukkan kode JT8FO ya kecil semua JT 8 F U cek kode kelas kalau kalau seperti ini statusnya artinya kelas yang di apa ya yang ada di aplikasi itu sudah ada ya seperti itu misal namanya siapa ya nama pemain bola saja ya misalnya Tom Haye Tom Haye pemain timbas kita teman-teman Tom 12 misalnya emailnya gini nah ini email non aktif jadi teman-teman yang siswanya tidak memiliki email teman-teman bisa membuatkan email non aktif asalkan teman-teman tambahkan kode angka boleh angka lahir atau angka absen untuk dijadikan kode unik ya biar tidak sama dengan orang lain yang ditakutkan itu ada nama yang sama kalau seandainya tidak menambahkan kode uniknya ya gmail.com seperti itu laki-laki saya klik daftar nah disini ada data bacaan pendaftaran berhasil pastikan untuk mengingat email yang kamu input untuk akses questionnaire silahkan klik link dikut nah jadi siswa ini langsung diarahkan untuk mengisi questionnaire sebelum itu sebelum kita mengisi questionnaire kita klik kelas terlebih dahulu teman-teman nah kita klik di kelas 9B ini apakah Tom Haye tadi sudah masuk atau belum nah kita lihat Tom Haye sudah masuk ya nah ini cara ini apabila teman-teman langsung memberikan kode kelas ini yang GT8FO ini kepada siswa kelas 9B dan mereka langsung mengisi ketika itu juga jumlah siswa yang 45 ini mengisi mereka akan otomatis langsung masuk sebanyak 45 ya jadi guru BK tidak lagi meng-input satu-satu seperti itu nah itu cara yang pertama kalau cara yang kedua teman-teman untuk memasukkan siswa ke kelas 9B ini teman-teman klik di bagian siswa kemudian teman-teman menggunakan template yang kami sediakan saya contohkan klik unduh template teman-teman ya kemudian unduh oke nah oke kebetulan disini tidak ada format Excel ya saya teman-teman nah jadi begini saja nanti teman-teman kelas ID nya teman-teman masukkan kelas ID yang angka tadi yang 5900 tadi yang ini teman-teman ya yang kelas ini ya 5995 ini kelas ID nya kemudian nama siswa email nya kemudian jenis kelamin nya nah kalau sudah teman-teman sudah diisi misalnya disini terdapat 200 200 siswa yang teman-teman masukkan pastikan kelas ID nya benar maka dia akan masuk ke kelas tujuannya nah di bagian kelas ID ini bisa misalnya ada 2 kelas seperti kita tadi ya pastikan teman-teman masukkan kodenya 5995 dan 5994 ya jadi semuanya akan masuk dalam satu file saja yang penting di bagian kelas ID ini membedakan 599 misalnya 5995 itu 2000 siswa dan 5994 itu 3000 siswa dan teman-teman masukkan dengan cara import ini ya maka dia akan masuk seperti itu ya teman-teman oke sekarang saya memasukkan lagi siswa 81 ya 5994 dengan kode CKZLL oke akses siswa kurut kecil CKZLL oke nama siswa tadi di kelas 9 Tom Haye ini di kelas 8 itu siapa main naturalisasi kita lagi ada oratmangun ya oratmangun emailnya oratmangun 12 juga ya at dot com laki-laki daftar oke sama statusnya ya seperti Tom Haye tadi mereka diminta untuk mengisi questionnaire ya nah kita lanjutkan kepada siswa bahwasannya Ananda silahkan akses questionnaire ini untuk menguraikan permasalahan yang Ananda rasakan kita ke Tom Haye dulu ya kita klik akses masukkan email Tom Haye tadi Tom Haye ya emailnya Tom 12 ya Tom 12 at j my .com validasi klas 9B dan kita lihat disini tadi yang oratmangun tadi teman-teman 12 at r.com ya nah coba teman-teman lihat ya ini kelas 8 instrumennya dan ini kelas 9 ya nah jadi teman-teman bisa melihat perbedaan instrumennya jadi instrumen yang kami gunakan itu berdasarkan capaian layanan kalau SMP itu atau SMP atau MTS itu ada 10 aspek perkembangan berdasarkan 10 aspek perkembangan itu kami kembangkan menjadi butir pertanyaan sehingga masing-masing tingkatan kelas 7 8 9 itu berbeda-beda teman-teman ya kita isi yang tom hy dulu kita isinya random saja teman-teman ya oke saya isi oke tentang sekolah ini yang kurang ramah misalnya submit oke silahkan konfirmasi dengan guru BK ya tom hy sudah menjawab kita lanjut ke orat bangun ya kelas 8 kita random oke saya kesini dulu biar teman-teman bisa melihat dua perbedaannya pertama di kelas 9 ada keterangan si tom sudah mengisi ya ini jamnya ini tanggalnya nah kita lihat lagi di kelas 8 itu orat bangun belum ya jadi kita bisa menagih kesiswa mengingatkan urat bangun kamu belum mengisi silahkan diselesaikan seperti itu ya kita selesaikan si urat bangun ini dulu ini step yang sangat saya suka teman-teman karena pada bagian ini guru BK hanya memberikan link saja dan itu langsung menghasilkan sorry menghasilkan program BK yang memang dibutuhkan yang berlandaskan analisis kebutuhan sehingga program yang kita buat itu memang benar-benar dibutuhkan oleh siswa teman-teman ya aman terkendali Pak misalnya oke terangannya sudah selesai kedua-duanya kita lihat orat bangun oke orat bangun sudah mengisi nah disini ada evaluasi belum karena memang ini masih tahap pengisian awal ya teman-teman untuk menyusun program nah sekarang kondisinya teman-teman apabila semua siswa ataupun semua kelas sudah mengisi instrumen maka tugas ataupun program BK kita itu sudah selesai teman-teman bayangkan kita hanya kerja kita membuat kelas kemudian kita membagikan link agar siswa masuk ke dalam kelas kemudian siswa mengisi instrumen dan mereka submit maka program BK kita selesai kita mendapatkan profil siswa secara individu kita mendapatkan profil kelas kita mendapatkan RPL BK yang sudah tersusun kemudian kita mendapatkan action plan program tahunan sudah tersusun dan program semester sudah tersusun bayangkan teman-teman hanya dengan mengisi siswa mengisi instrumen maka program BK itu langsung tersusun nah cukup sebatas itu kita tidak lagi menganalisis satu persatu kita checklist membuat kita bergadang dan lain-lain cukup membagikan link saja program BK kita sudah tersusun rapi oke selanjutnya kita klik program BK kita lihat program BK ini langsung jadi berdasarkan analisis kebutuhan siswa oke ini program BK kita klik dulu edit isian BK edit isian BK ini gunanya apa karena visi misi kita buat sendiri mengapa saya katakan dibuat sendiri karena visi misi itu tentu di setiap sekolah berbeda-beda teman-teman ya sehingga teman-teman harus tahu dulu visi misi sekolah teman-teman apa dan visi misi BK untuk mendukung visi misi yang sudah dibuat oleh sekolah misal visi BK membantu sekolah agar menjadi sekolah berprestasi dan ramah terhadap siswa serta menjadikan siswa bermental sehat misal ya misi BK misalnya memberikan pelayanan maksimal terhadap siswa agar menjadi pribadi yang mandiri dan berkualitas misalnya ini ya salah-salah saya aja teman-teman ya kemudian saya klik anggaran ya nah kalau teman-teman mau membuat anggaran karena di dalam BK itu ada anggaran di bagian lembar terakhir ya dari struktur penyusunan program BK kita buat misalnya kertas HVS jumlah 10 harga 1 rim itu misalnya Rp50.000 misalnya buat ya oh sorry saya tambah lagi ya misalnya tinta jumlah jumlahnya 4 harganya Rp100.000 buat lainnya aplikasi guru BK konsolor teman-teman masukkan sebagai anggarannya jumlahnya 1 akun harganya tergantung paket nanti ya teman-teman saya masukkan saja misal segini setelah diperikan diskon ya oke selesai kalau sudah teman-teman klik simpan oke data berhasil disimpan kita klik lagi program BK kemudian teman-teman unduh insyaallah program BK nya langsung jadi unduh ya teman-teman disini kita lihat nah ini dia teman-teman menarik ya teman-teman pekerjaan kita semakin ringan program pelaksanaan layanan BK disusun oleh MTS Insan Cendikia yang saya bilang tadi ini lembar pengesahan kemudian ini guru BK dan ini nama para sekolah langsung tersusun otomatis kemudian ini rasional urutannya sesuai POPBK ini ada dasar hukum kemudian visi-misi yang kita buat tadi harusnya panjang teman-teman ya kemudian identifikasi layanan nah ini dia ini karena kita SMP atau MTS jadi fase D fase D itu terdiri dari 3 tingkatan 7, 8, 9 ya kemudian teman-teman ini ada deskripsi kebutuhan dan ini ada persentase dari kebutuhan layanan yang harus kita berikan kepada siswa nah karena tadi yang mengisi itu satu saya sendiri ya teman-teman HYE tadi maka didapat persentase seperti ini ya nah ini dia ini ada bar chartnya kemudian kebutuhan layanan responsif ya disini ada keterangannya dari counseling individu kelompok bimbingan kelompok layanan konsultasi ada 2 peserta didik yang mengisi karena hanya 2 orang tadi ada Tom HYE dan Orat Mangun ya teman-teman oke ini bar chartnya dan disini ada kesimpulan rekomendasi layanan yang harus diberikan nah ini analisis perbidang jadi tadi saya mengisi kelas 8 dan kelas 9 jadi analisisnya ada 2 juga ya ada kelas 8 ini teman-teman dan ada kelas 9 kalau teman-teman mengisi juga kelas 7 maka dia akan tampil 3 tingkatan kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 gitu ini presentasinya teman-teman ya ini ber chart oke nah program kita berdasarkan analisis kebutuhan dan berbasis data teman-teman selanjutnya ya disini ada tingkatan kelas ini ada materi yang menjadi skala prioritas bagi peserta didik ya nah disini kelas 8 dan ini materi layanan yang dipilih oleh peserta didik yang dianalisis berdasarkan instrumen yang sudah diisi oleh siswa-siswi kita tadi nah disini ada persentase mengapa 5,26 semua karena yang mengisi hanya 1 tadi teman-teman ya yang mengisi hanya 1 kelas 8 kelas 8 tadi ada orat bangun ya nah nanti kalau jumlah siswa kita banyak maka persentasinya tentu berbeda dan tingkat prioritasnya pun akan muncul ya teman-teman nah kemudian ini ada kelas 9B ya kelas 9B oke nah seperti itu nanti kalau teman-teman membuat misalnya 81 82 83 sampai lah misalnya kelas dari sekolah itu ada 10 sorry ada 30 kelas maka materi layanan rekomendasi itu akan muncul sebanyak 30 kelas juga karena begini teman-teman kita akan mengetahui perbedaan dari masing-masing kelas bisa jadi misalnya kelas 81 persentase tertinggi itu materi layannya organisasi bagi pelajar bisa saja di kelas 82 itu materi layanan yang harus mereka sampaikan kesadaran gender di sekolah sehingga kita memiliki data ya dan ketika kita memberikan layanan anak-anak itu memang merasakan ini butuh loh kami butuh akan materi ini seperti itu sehingga tingkat keberhasilan dari layanan itu semakin tinggi teman-teman oke selanjutnya ya nah berkenaan dengan materi ya nah jadi teman-teman guru BK konselor memberikan reward kepada teman-teman yang mengaktifasi di tahun ini di tahun pertama kami ini dengan memberikan materi dalam bentuk powerpoint teman-teman sehingga memudahkan teman-teman jadi teman-teman tidak bingung lagi mencari apa ya bagaimana membuat program bagaimana menyusun materi semuanya ada di aplikasi guru BK konselor ya teman-teman oke sudah selesai ya ini ada ini draft sesuai dengan VOP selanjutnya nah ini dia teman-teman ya ini anggaran biaya yang kita buat tadi nah tadi kata HVS tinta aplikasi jadi langsung langsung keluar ya anggaran biayanya seperti itu selesai program BK selesai ya kemudian yang kita butuhkan apa misalnya teman-teman mau mencetak profil individu ya kita klik ini Tom Haye tadi kita klik data Tom Haye tadi ya unduh kita lihat nah ini dia teman-teman ini adalah profil dari siswa kita secara individu kita bisa melihat oh ternyata Tom ini memiliki masalah tinggi di kategori belajar diagnosanya berdasarkan hasil instrumen masalah umum peserta didik maka persentase 69,93 menunjukkan peserta didik membutuhkan layanan membuat konseling pada kategori segera artinya kita mendapatkan data bahwasannya Tom Haye ini segera kita panggil karena dia memiliki banyak masalah seperti itu ya nah disini muncul analisis masalah utama misal saya menganggap berbicara kasar maupun berbicara kotor sama teman-teman adalah hal yang biasa tentu itu bukan hal yang biasa teman-teman ya itu sebagian dari adab ahlak dan itu perlu pendampingan perlu perbaikan dari guru BK seperti itu dan ini banyak oke dan selanjutnya disini ada tanda tangan ya tinggal di tanda tangan ini saja oke ini kepanjangan nama ininya nanti bisa dikecilin ya teman-teman oke Tom Haye sudah kemudian profil kelas profil kelas saya mau lihat profil kelas 8 saya download klik nah ini dia profil kebutuhan layanan BK per kelas ini kelas 81 nama siswa inisial O itu urat bangun tadi karena hanya satu yang mengisi jadi terekap hanya satu disini bisa terlihat ya layanan segera dia harus diberikan counseling kelompok ya counseling kelompok nanti misalnya terdapat 30 siswa disini maka kita akan ketahuan siapa saja yang harus di counseling individu counseling kelompok bimbingan kelompok maupun layanan konsultasi sehingga kita sudah ada jadwal untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik kita oke kita sudah itu di print teman-teman dicetak selanjutnya RPLBK nah ini dia yang menarik teman-teman dengan mengisi instrumen tadi di instrumen tadi maka RPLBK pun sudah jadi dan tinggal teman-teman download saja kita lihat kelas 9 nah ini dia teman-teman oke kita klik salah satu di ini ya mengenal sikap defense oke oke di sini logo instansinya tidak tidak muncul ini sepertinya format yang saya masukkan salah ya teman-teman di bagian database tadi nanti kita perbaiki oke dia untuk logo instansi ini harusnya itu formatnya jpeg atau png oke kita ubah saja kali ya oke kita ubah dulu kita ubah dulu di bagian sini sini ini ya tidak terbaca ya oh sorry benar teman-teman disini benar ini tadi tidak saya klik aktifkan nah ini harusnya di aktifkan teman-teman kita klik simpan oke kita pisahkan lagi kita klik disini sudah selesai ya kita masuk logonya oke kita lihat RPLBK tadi kelas 8 kita bebas ya tadi dampak menyontek ya kita klik unduh nah ini muncul ya teman-teman disini ya oh disini logo satunya teman-teman disini logo kementerian agama yuk kita coba langsung ya ada gak ya oke saya cek disini ada gak logo kementerian agama oke ini kutu keluarga teman-teman oke kali saya masukkan saja logo guru Meka konselor ya izin teman-teman oke ini teman-teman saya lakukan ini biar teman-teman melihat langsung ya mengenai aplikasi ini bagaimana mudahnya mengubah ya sehingga tidak ada apa ya ya sehingga teman-teman bisa lihat secara langsung ya bagaimana pengoperasian aplikasi ini sudah kita klik simpan sudah disimpan ya oke 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 nah kita klik RPL BK 8 unduh unduh oke nah ini dia ya teman-teman bisa langsung lihat ya jadi perubahannya ya gampang seperti itu jadi teman-teman jangan oh ini gimana ini gimana nah ini sudah jadi RPL nya teman-teman logonya juga sudah jadi sehingga teman-teman intinya yang kami buat ini yang kami kembang ini mempermudah kerja teman-teman di sekolah ini RPL nya sudah kemudian kita klik action plan ya action plan ini biasanya dibilang silabus ya oke kita download yang kelas 9 kita lihat isinya nah ininya langsung muncul ya teman-teman silabusnya langsung muncul teman-teman tinggal download saja kemudian tema layanannya ya nah ini tema atau topik layanannya muncul seperti itu selesai kemudian prota teman-teman kita lihat protanya langsung muncul disini nah oh teman-teman bisa lihat dulu ya dan ini namanya nama sekolahnya langsung jadi ya ITS jendekia gak lagi manual ya ini nama kelas sekolahnya nama guru BK seperti itu langsung kita klik ini langsung download ya teman-teman nah ini download Excel karena nanti formatnya Excel kalau seandainya ada yang mau teman-teman ubah kemudian kita klik program semester misalnya di salah satu kelas kelas 7 ini ya ya langsung bisa lihat teman-teman di bagian-bagian ini tinggal download saja seperti itu oke nah jadi teman-teman ya oke kita tampilan awal ya nah jadi teman-teman aplikasi ini memang kami kembangkan untuk mempermudah kerja guru BK jadi stepnya seperti ini teman-teman isi database kemudian teman-teman buat kelas kemudian teman-teman bagikan kode kelas kemudian bagikan kode kelas kepada siswa kemudian siswa mengisi dan siswa menyelesaikan kemudian jadi program BK teman-temannya mulai dari mulai dari program BK profil individu profil kelas RPL BK action plan dan tema kemudian program tahunan atau prota program semester itu langsung jadi sehingga tidak ribet lagi teman-teman menganalisis secara manual seperti itu oke teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan semoga apa yang kami kembangkan ini bermanfaat untuk semua teman-teman guru BK dan satu lagi teman-teman disini ada fitur access minat bakat ya ini bonus bagi teman-teman yang sudah menjadi member dan bagi teman-teman yang belum menjadi member tahun ini masih gratis kami berikan akses penuh pada teman-teman untuk mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi guru BK konsulor jadi semoga bermanfaat ya teman-teman dan semoga kami terus bisa memfasilitasi membantu teman-teman dalam bekerja di lapangan sehingga teman-teman memang fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kita karena peserta didik kita membutuhkan pendampingan yang profesional dan humanis dari Bapak Ibu Guru BK itu saja yang dapat saya sampaikan saya kiri Bilai Taufik Widayah Assalamualaikum Wr. Wb Salam Guru BK Konsulor